Intro Polres Metro Jakarta Utara kembali menyeluruhkan bantuan kemanusiaan di empat lokasi berbeda yaitu Kampung Bahari, Suasem Bada Barat, Rorotan, dan Koja 309 paket sembako disaluruhkan kepada berbagai kalangan masyarakat yang terdampak COVID-19 mulai dari pemulung, ojek daring, hingga buruh yang dirumahkan oleh perusahaannya Kapolres Metro Jakarta Utara, Krompespol Budi Herdu Susianto mengatakan bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemik COVID-19 Kapolres juga memberikan sejumlah masker kepada masyarakat yang ditemuinya pada saat menyeluruhkan bantuan ini 309 paket yang kami berikan antara lain kepada masyarakat pemulung tadi banyak 50 orang, kemudian ke masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 yang tidak bisa kembali ke daerahnya, tidak bisa mudik, juga ada 50 paket kemudian kebetulan hari ini adalah hari buruh, kami juga memberikan bantuan pinggisan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, para buruh yang memang terdampak mereka ada yang dirumahkan, mereka ada yang terpaksa tidak bisa bekerja karena memang situasi saat ini terdampak dari COVID-19 dan terakhir kami ini ada di RT 12 RW 7, Kelurahan Tunggu Selatan, Kecamatan Poja di mana dari hampir sekitar 200 kepala keluarga yang ada di sini itu ada 109 yang sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah sehingga pada kesempatan ini kami dengan data yang dimiliki oleh RT kemudian kami verifikasi di pemerintah kota kami memberikan bantuan sebanyak 109 paket yang mana bantuan itu berasal tidak hanya dari kami juga dari para bonatur, para warga masyarakat yang berkeinginan dan rela untuk meringankan beban saudara-saudara yang lain Dari Jakarta, Aulia dan Yadi, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Bawai D ini, keluarga